Tulisan kelompok 1, 2, dan 3 jangan sampai hilang, kalau tetap dipasang. Saya berada di Tunggai Pinang Lama, Kejamatan Tunggai Tabuk, Kepupatan Banjar. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat dosen Universitas Terbuka, Pak Muhyar coba diceritakan, Pak Muhyar, kegiatan apa hari ini? Yang kegiatan untuk hari ini, pelaksanaan pengabdian masyarakat Universitas Terbuka di Desa Sungai Pinang. Ada dua yang pada saat ini, yang satunya pengembangan ekonomi kreatif untuk para wisata pasar terhapung. Saya ajakan kemarin, yang kemarin sudah diperagakan oleh Narsumber. Nah sekarang ini ibu-ibu dari sini yang mempraktikannya kegiatan itu. Ya mempraktikkan kembali, tadi sudah dijelaskan setelah praktik ini, dapat hasilnya nanti akan dilombakan. Nah hasilnya itu, dapat nanti dari ikan ada lima kelompok nih, dapat nanti yang bagus hasilnya. Ini cara pengolahan ikan seluang. Jadi makanan olahan ya, dari bahan ikan seluang. Ya itu yang sudah dipraktikkan kemarin, kemudian hari ini ibu-ibunya mempraktikkan kembali. Kemudian nanti di, ada saat ini sudah dijanjikan ada semacam tim pernilainya. Dan ada lomba dapat hadiah. Nah nanti akan dapat doa. Apa ini ibu yang digoreng ibu? Ikan seluang. Ikan seluang, waduh. Di sebelah sana yang masak lah, sudah belum. Oh masih disusun lah. Masih semuanya nih goreng. Wah ikan seluang, kemudian saya banjir masin pos. Lagi digoreng-goreng ibu ini. Kelompok berapa Pian Bu? Kelompok satu. Bisa banjir masin pos. Inilah keseruan para ibu-ibu PKK yang ada di desa Sungai Pinang Lama berlomba mengolah ikan seluang. Menjadi produk makanan olahan. Bisa dijelaskan Pak maksud kunjungan dari keluarga besar Universitas Terbuka Banjir Masin di Anu Pak. Di desa Sungai Pinang Lama. Baik, maksud kunjungan kami dari tim Universitas Terbuka Banjir Masin adalah melaksanakan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah bentuknya adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan pada kesempatan ini kami mencoba membantu, mengedukasi, mengembangkan yang namanya produk olahan ikan. Khususnya ikan seluang ya. Ikan seluang ini kita olah sedemikian rupa sehingga rasanya menjadi enak. Dan kita kemas dengan standar pengemasan yang baik. Kemudian kita kasih merek, kita kasih label sehingga layak dijual. Misalnya di pasar apung atau di pasar tradisional. Serta di toko-toko oleh-oleh di kota Banjir Masin. Dan tentu harapan kami ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang pada kondisi sekarang cukup terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19. Bagaimana dengan harapan Direktur tadi, UTI, Nipis Terbuka? Ulun pribadi, pertama-tama mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Direktur UTI, Pak Rio, dengan kegiatan beliau yang bertempat di desa kita, selain pinang lama. Untuk kegiatan pengelolaan ikan ini, kami sangat berharap atau sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat kami yang mungkin sebelum-sebelumnya masyarakat kami tidak terpikirkan untuk mengelola hasil wilayah kami atau desa kami, khususnya ikan-ikan. Ulun berharap mungkin nantinya inovasi ini kami kembangkan tidak hanya sekedar ikan seluang saja, mungkin ikan-ikan yang lain akan kami pakai juga, akan kami produksi juga. Mudah-mudahan produksi kami bisa diterima oleh masyarakat. Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Ini merupakan suatu pembelajaran bagi masyarakat kami, khususnya ibu-ibu yang kesehariannya itu adalah memasak. Kemudian ini nantinya akan kami kembangkan lagi kepada ibu-ibu yang lain. Ini adalah salah satu perwakilan dari kelompok ibu-ibu yang hobi-hobinya memasak. Kemudian kami ucapkan terima kasih, Pak. Ini kami sudah dibantu, alat-alat memasak. Kemudian ada lagi alat apa namanya yang? Spinner. Spinner dia dapat. Itu artinya spinner itu pengering, bukan? Iya, pengering. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan dari UTI Banja Masin.